Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Di video kita kali ini saya akan sharing mengenai arti script di dalam bahasa Inggris. Dan saya juga sudah membuat artikelnya. Dan kalau di artikelnya itu saya sertakan cuplikan adegan dari film. Jadi sekarang ini setiap kali saya menerjemahkan tentang arti-arti itu saya kasih cuplikan-cuplikan dari film. Sehingga dengan begitu kalian akan lebih mudah untuk mengertinya. Karena ada konteksnya, terus kalian bisa melihat. Saya juga jelasin jalan ceritanya di situ. Sehingga lebih masuk akal dan mudah untuk mengerti ketimbang cuma dikasih contoh kalimat. Kadang-kadang kalau contoh kalimat bahkan saya juga kadang, ini maksudnya apa sih kalau misalnya saya baca dari Akamus gitu. Karena seringkali budaya kita juga berbeda gitu kan. Budaya kita juga berbeda, keadaannya berbeda. Terus dia cuma ngasih contoh kalimat tuang, kadang saya bingung gitu. Oke, nah nanti kita akan langsung lihat. Dan kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian masuk aja ke artikelnya di blog saya. Jadi saya kayaknya nggak akan play di sini ya. Karena kemarin itu beberapa kali saya kena copyright gitu loh. Walaupun saya play kecil gitu. Oke, kita langsung aja lihat ke layarnya. Nah di sini, screwed itu artinya adalah berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan atau situasi yang kacau ini kalau kalian lihat di sini nih. Screwed meaning. In a difficult or hopeless situation, ruined or broken. Berada di dalam situasi yang sulit atau situasi yang nggak hopeless gitu loh. Nggak, nggak. Hopeless itu apa ya? Hopeless. Hopeless hope. Hopeless. Tidak ada harapan. Hopeless. Tanpa harapan. Hopeless atau situasi yang buruk gitu. Terus kemudian di sini juga ada. To be in serious trouble. Berada di dalam kondisi yang jelek. Nah nanti ketika nerjemahinnya ke... Saya nggak mau cari padanan kata ya. Screwed itu artinya kacau. Karena nggak selalu akan itu gitu loh. Nggak selalu tepat diartikan nama kacau. Tergantung konteks dan situasinya. Saya nggak mau cari padanan kata gitu loh. Jadi makanya kayak di kamus-kamus itu kan dijelasin. Bahwa screwed itu adalah keadaan yang seperti ini. Gini-gini. Jadi nanti kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat kata-kata yang beda-beda gitu. Nggak harus padanan kata. Harus selalu screwed itu kacau. Padahal nggak selalu itu nanti terjemahannya gitu loh. Bisa jadi malah jadi salah dan malah aneh gitu. Kalau hanya perpatokan dengan screwed itu kacau. Screwed itu pasti kacau. Belum tentu. Kita lihat tuh konteksnya dulu. Tuh. Screwed. Dia kan ngejelasin gitu. In very bad trouble or difficulty. Di dalam situasi yang buruk atau sulit. Tuh. If we don't get... If we don't get this finished on time, we're screwed. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini tepat waktu, we're screwed. Kita kacau. Dalam artian kita kacau. Atau bisa juga diartikan, kalau kita nggak bisa selesaikan ini tepat waktu, kita bermasalah nih. Atau bisa juga, kalau kita nggak menyelesaikan ini tepat waktu, kita bakalan gawat nih. Kita bakalan gawat gitu. Ini bakalan gawat nih kalau kita nggak kelar waktu. Entah itu dimarahin, entah itu apalah. Jadi nggak selalu kacau gitu. Kalau we don't get this finished on time, kita kacau. Kita hanya kacau. Tapi kalau misalnya kita gawat, bakalan dimarahin kan artinya beda lagi gitu kan. Nah sekarang, kita akan lihat adegannya. Saya nggak akan play banyak ya. Takutnya kena copyright terus akhirnya malah di-block. Sewaktu itu beberapa kali deh. Kalau nggak salah, saya ngalamin dua kali. Saya lupa deh. Pokoknya cukup. Terus itu kaget juga kalau misalnya copyright oke. Kena copyright di-play kecil. Kok sekarang di-play kecil, kena copyright ya gitu. Dulu di-play gede, kena copyright. Di-play kecil, nggak kena. Sekarang di-play kecil, jadi kena copyright ya. Jadi nggak tahu juga. Kita nggak pasti. Karena kalau kena copyright, akhirnya dia di-block. Jadi kayak buat videonya juga percuma gitu. Kalian nggak bisa nonton. Karena di-block videonya sama YouTube. And once I got down to my last life, I realized I was screwed. I realized I was screwed. Dan ketika... Nah dia di sini tuh, ceritanya adalah si Alex ini masuk ke game. Masuk ke game. Terus di situ ada... Kalau di game itu kan ada nyawa-nyawa. Dikasih tiga nyawa nanti. Nyawanya udah tinggal satu tuh. Kalau dia nyawanya tinggal satu, dia nggak bisa balik ke dunia nyata gitu. I realized I was screwed. Dan saat... Saat nyawa gue tinggal satu, gue sadar nih, gawat nih gitu. Gue kacau. Nggak kacau sih. Kalau kacau sih nggak... Kurang tepat ya kalau saya bilang. And once I got down to my last life... Saya sadar bahwa saya kacau. Saya sadar bahwa ini gawat gitu. Gue sadar bahwa ini gawat nih gitu. Jadi kalau diterjemahkan sebagai kacau... Pokoknya dia ada di situasi yang tidak menguntungkan gitu. Kalau misalnya... I realized I was screwed. Gue sadar bahwa gue ada di situasi yang nggak nguntungin nih. Nggak nguntungin kenapa? Karena kalau satu nyawanya hilang, dia bisa mati dan nggak bisa balik lagi tuh ke alam manusia lagi. Kan dia masuk ke ini nih, alam game. Gitu loh. Gitu. Jadi gawat. Kalau saya... Untuk konteks ini, saya terjemahkan. Saya sadar bahwa ini bakalan gawat nih gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita perlu lihat konteksnya gitu. Konteks dan situasinya. Makanya dengan adanya kayak gini, kalian bisa nonton. Nah, langsung aja nanti kalian lihat ya. Dan juga di bawahnya saya kasih ini kok. Terjemahan bahasa Indonesia ini supaya kalian bisa belajar juga. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari kata screwed. Dan screwed ini kalau nggak salah, artinya ini adalah kata informal. Jadi jangan digunakan ketika kalian ditulisan. Karena bisa nanti jadi artinya juga beda. Kalian lihat konteksnya dulu dan situasinya juga. Dan untuk yang ini termasuk informal. Very informal gitu. Jadi sebaiknya jangan digunakan di tulisan. Oke, sampai ketemu lagi. I'll talk to you soon and bye now. Bye now. selamat menikmati